Nama Joko Suranto menedak viral usai menggunakan uang pribadinya sebesar 2,8 miliar rupiah untuk membangun jalan sepanjang 1,8 km di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Joko Suranto tercatat sebagai warga Desa Jetis, Kecamatan Karangrayu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Alumnus Universitas 11 Maret ini sempat mengalami masa sulit sebelum akhirnya merantau ke Jakarta dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Berbagai lini bisnis digeluti oleh Joko Suranto, mulai dari hotel dan resort, jasa keuangan, hingga bisnis properti. Saat ini Joko Suranto juga menjabat sebagai Ketua DPD Real Estate Indonesia Jawa Barat dan memiliki perusahaan properti Buanaka City Group. Meskipun sekarang dijuluki sebagai Crazy Rich asal Kabupaten Grobogan, kesuksesannya tentu melalui berbagai proses. Dulu Joko juga sempat menjadi penjual koran, bekerja di bank, hingga akhirnya berani membangun bisnis sendiri. Nama Joko kemudian dikenal atas aksinya, membangun jalan di kampung halamannya di Desa Jetis Grobogan. Joko menggunakan uang pribadi sebesar 2,8 miliar rupiah dan membangun jalan sepanjang 1,8 km di Desa Jetis serta menghubungkan kedua desa lainnya, yakni Desa Nampu dan Telawah. Jalan dibangun menggunakan beton setebal 25 cm dan lebar 4,5 meter dan dijadwalkan selesai pada 21 April 2022. Pembangunan jalan desa ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat pengendara melintasi jalan yang rusak. Terima kasih telah menonton!